Iya, 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 iya. Masa frilasim. Pak Riko, saya baru aja nih liat berita di TV, kalau ada kecelakaan pesawat penerbangan Jakarta Kuala Lumpur. Dan tadinya saya pikir itu adalah pesawat yang ditumpangi oleh Mas Raffi dan Mira. Tapi ternyata saya telepon Mas Raffi angkat, dia bilang itu pesawat yang ditumpangi oleh Indah dan Pak Yuda. Nah, gini, saya tuh mau datengin Mas Kapai penerbangannya untuk tahu informasi lebih lanjut tentang kecelakaan pesawat ini, Pak. Iya, bisa. Iya, iya, baik. Iya, oke, terima kasih. Mi, maksud Mami itu pesawat yang ditumpangin sama Papa Yuda? Sama Indah, Mi. Iya, 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 iya. Iya, saya. Mi, tapi Indah sama Papa Yuda gak apa-apa kan, Mi? Hilang kamu kehilangan mereka, Mi Iya, sayang Berdoa, Ria Kalau mereka akan baik-baik aja Ini biar Mami mau pastiin dulu keadaannya Iya, anak, ya? Iya, Mi Riko Kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke tempatnya Tari, Mami gak akan kasih izin Kamu gak boleh pergi Mami, ini kenapa sih? Kenapa kayak begini? Emangnya aku anak TK harus pakai izin? Lagi pulang, aku harus ke rumah yang ketarikan Aku harus jemput dia Kita harus ke maskamai penerbangan, Mi Lo emang ada masalah apa sih? Pesawat yang ditemui Pak Yudha ini juga indah Itu jatuh di Kepulauan Seribu Aku harus ke sana untuk mencari keterangan lebih lanjut Ini semua juga demi Mira, kok, Mi? Soalnya, Simu, kasihan banget ya, Mira Mami bisa bayangin kalau sekarang perasaannya pasti hancur Ya udah sayang, kamu urusin dulu ya Kamu segera ke sana Tolongin Mira ya Mi Ya Sebelum aku pergi Aku mau nanya sama Mi Apa? Kalau seandainya perasaan aku hancur Apa Mami punya kekhawatiran yang sama seperti ini? Mami tahu sendiri Aku tidak pernah mencintai Maya Dan aku sama sekali tidak pernah ingin menikah dengan Maya Cinta datang karena terbiasa, Ko Mami yakin lambat laun kamu bisa jatuh cinta sama Maya Tidak Tidak Tidak